Ciri-ciri orang yang menapik yang tampak seperti baik dan perhatian segalanya tentang penuh kepalsuan. 1. Flav Victim Orang yang menapik seolah-olah selalu menjadi korban namun berusaha tampil baik. Dia sering menempatkan dirinya paling menderita dan terluka padahal sebenarnya dia yang salah. Orang seperti ini cenderung selalu menyalahkan orang lain atas kesulitannya. 1. Flav Victim Orang yang menapik cenderung pura-pura baik namun sebenarnya orang menapik cenderung merendahkan orang lain dengan cara halus. Mereka mungkin memberikan pujian yang disertai kritik tersembunyi yang bisa merusak kepercayaan diri. Walaupun mereka tampak mendukung dan mendekat sebagai teman baik, nyatanya tindakan mereka bertujuan untuk membuatmu merasa tidak berharga atau rendah diri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. 3. Manipulatif Orang yang menapik sejatinya seringkali bersifat manipulatif. Mereka mahir berbicara dan mempengaruhi emosi orang lain, seperti dengan mengarahkan opini yang memecu perasaan kaburuk terhadap orang lain. Mereka juga menggunakan pujian atau perhatian yang tampaknya tulus untuk meraih kepercayaan dan kebaikanmu. Namun akhirnya hanya memanfaatkan kebaikanmu untuk kepentingan pribadi. Selamat menikmati. 4. Tidak konsisten dalam berperilaku. Orang yang menapik sering menunjukkan sikap yang tidak mereka mungkin tampak sangat baik dan penuh perhatian pada suatu saat. Namun tiba-tiba menjadi dingin atau kasar tanpa alasan yang jelas. Mereka akan mendekat se-menguntungkan bagi mereka. Namun menjauh atau pura-pura tidak kenal ketika tidak lagi membutuhkanmu. Jangan heran dengan perilakunya, karena itu menunjukkan sebenarnya mereka tidak tulus. Jangan heran dengan perilaku. menghakimi. Orang yang menapis seringkali mengkritik dan merendahkan orang lain karena mereka merasa perlu tampak lebih baik dibandingkan orang lain. Meskipun ucapannya terkesan lembut dan sopan bahkan diserta senyuman sebenarnya ingin menunjukkan luminasi agar bisa mengendalikan lingkungan sekitarnya. Mereka selalu terlibat membantu namun dibalik itu mereka mungkin menghakimi dan menyebarkan aib orang yang sedang mengalami kesulitan. 6. Tidak merasa bersalah selalu merasa paling benar. Orang menapis memiliki hati yang buruk dengan ketidakmauan mengakui kesalahan. Mereka tidak pernah merasa bersalah atas tindakan yang menyakiti, melukai, atau mengecewakan orang lain. Meskipun orang lain sudah mempercayainya dia justru meremehkan kepercayaan itu. Dia bahkan tidak segan menyalahkan orang lain atau membuat mereka merasa bersalah atas tindakannya sendiri. Orang seperti ini juga sering menghindari tanggung jawab dan menyebabkan lebih banyak masalah. 6. Tidak mau menerima kritik Jika diberi kritik, akan emosi dan marah. Ramun Nabi paling sering memberikan kritik kepada orang lain. Namun ketika dia sendiri yang dikritik, dia akan emosi dan marah. Dia mungkin akan beraksi, merasa tersinggung. Orang ini tidak bisa menerima kritik yang ditunjukkan. Mereka cenderung mencari alasan dan pembelahan untuk membenarkan tindakannya. Mereka paling merasa bahwa paling hebat, pintar, dan di atas orang lain. 8. Berusaha Berusaha selalu menjadi pusat perhatian. Orang yang menapik seringkali berusaha menjadi pusat perhatian. Mereka bisa saja sangat baik, sopan, dan murah senyum untuk mengambil simpati di sekitarnya. Mereka melakukan ini untuk agar sifat buruknya tidak terlihat. Mereka akan terlihat baik di depan orang lain agar orang di sekitarnya terkesan. Dan mereka tidak ingin melihat ada orang lain yang merasa baik di sekitarnya selain dirinya. selamat menikmati. 8. Suka berbohong Orang yang menapik seringkali suka berbohong. Dia akan bisa melibih-lebihkan tentang dirinya agar terkesan di depan orang lain. Dan apabila dia tidak menyukai seseorang, dia bahkan bisa menyebarkan kebohongan untuk merusak reputasi orang lain. Seolah-olah dia merasa korban dengan menyebarkan kebohongan. Dia akan merasa lebih baik, orang akan bersimpati kepadanya. Dia tidak akan peduli bagaimana efeknya ketika dia menyebarkan kebohongan yang dapat merugikan nama orang lain. Dia hanya perlu dia yang terbaik. 10. Tidak memegang janji bilisari tahu yang i ini Governor tercer ya Terima kasih.